Intro Acara ini disponsori oleh Waktunya makan, waktunya serimi Intro Oke pemirsa kembali lagi dalam acara mantra Mantap santai Kalau biasanya mantrapedia kita di segmen yang pertama Kita hari ini akan coba berbeda Di mantrapedia kita langsung bertemu dengan narasumber kita Ah tengeng aku Baca berita kalau ini terus ini Lagi-lagi Kita akan coba Menjelaskan sedikit tentang flanel Karena menurut informasi di mantrapedia ini Mantrapedia itu selalu memberikan informasi Yang Dari sekitar kita dengan penuh canda dan juga Tawa Flanel atau fat adalah jenis kain yang Dibuat dari serat wool tanpa ditenun Jadi memang tidak ditenun Tapi disandun Denun Dibuat dengan proses pemanasan Dan penguapan Berarti ini dipanas-panasi Sehingga menghasilkan kain dengan beragam tekstur dan juga jenis Tergantung bahan dan pembuatnya Kain flanel mudah dijumpai di pasaran Pembelian nih pasarannya wagi Kalau kliwon Dengan harga yang relatif terjangkau Kemudian kain ini memiliki keteparan dan tekstur yang beragam Kelebihan dari kain ini adalah mudah dibentuk Dan proses penjahitannya tidak perlu dilipat seperti kain yang lain Kemudian Untuk tambahan terakhir Flanel adalah jenis kain tertua Dan juga lebih tua dari kain tenun dan kain rajut ternyata Ini lebih tua ternyata Tepat sekali kalau mbak Lilis itu membuat flanel lu Karena memang ini jarahnya adalah kain tertua Di Turki Begas penggunaan kain flanel Yang ditemukan diperkirakan berasal tahun 6500 sebelum masehi Jenis kain flanel terumit ditemukan dalam bentuk awetan di Siberia tahun 600 masehi Legenda di Sumeriam yang tekan bahwa kain flanel pertama kali dibuat oleh urnaman Nah seperti itu untuk mantrapedia kali ini Semoga bisa berkenan untuk pemirsa hati di rumah Kembali lagi bersama Narasumber Gita Silahkan Ini muter Ini muter Ini muter Ini muter Ini mau coba beritahuan untuk aku ya Nah ini sudah ada mbak Lilis Yang tadi sudah membuat pola bunga Wah ternyata juga koleksinya banyak nih Banyak nih Macem-macem Macem-macem Yang mengembang Dulu mengawali apa usaha untuk Uplanel handmade itu seperti apa mbak awalnya mbak Saya berada Youtube Kemudian setelah itu dipasarkannya bagaimana itu mbak Pasarnya saya pertama dari mulai sepulutnya Dari mulai sepulut Ini kayak permen berarti ya Nah saya mulai Instagram Oke Tahun berapa itu kira-kira mbak Mulai apa Serius Kemudian mulai profesional Gitu lah mbak Saya mulai akhir tahun 2014 Hmm 2014 Itu coba-coba bikinin anak-anak Terus masukin anak-anak Oke Terus sekitar pertengah 2015 Baru kita Mulai Saya baru pede untuk Menjual gitu ya Memasarkan Saya berani menjual Masih ingat gak itu konsumen pertama itu siapa dulu Temannya anak-anak Oh temannya anak-anak Bapaknya anak-anak aku ya kenapa Jadi anak-anak yang masih Yang SD atau Yang SD Iya Masih SD Jadi anak-anak ini ceritanya Kondulan Rini Oh ya ya Kondulan Rini Tidak 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 berkembang bagaimana animo dari konsumen mbak misudah-misudah buket ini ya mbak ya ini untuk wisudah tapiori itu mana mbak selain biasa untuk hiasan beja ya juga untuk menunjukkan jarum betul itu loh mbak biar gak berantakan biar gak kena kaki gak berantakan di sekitar sini oh makanya menurut aku menurut aku bawa aku bawa-bawa aku yang bisa dilih bisa cek pita itu dikira apa itu jadi tusuk jarum betul oh rambut ini oh ala ala tapiori istilahnya ya ini juga tapiori atau ini tapi ketat kaktus ya istilahnya kaktus juga kemudian untuk produk pandangan sudah sampai mana aja ini mbak sampai menajari Jambi, Jakarta Penajam itu Halimantan Timur kemudian awalnya pembeli itu hanya lewat Instagram saja atau juga lewat misalnya kalau udah situ kan kita keluar ke temen-temennya sudah sampai sana atau mungkin anak-anak dari Penajam kan jangan undang sini jadi penumpul ya nanti oke jadi istilahnya memang awalnya memang memanfaatkan sosial media belajarnya yang pertama dari Youtube pemeriksa kemudian setelah itu pun pemasarannya juga menggunakan Instagram jadi istilahnya ini memang kekinian dengan menggunakan sosial media seperti itu nanti ini termasuk Mbak Lelis ini menggunakan media sosial dengan bicak bener banget karena hanya untuk promosi-promosi gitu ya mbak ya oke kemudian mbak pernah nggak membuat satu apa bentuk yang memang itu rumit kemudian ini spesial gitu mbak kira-kira menurut Anda butuh waktu yang lama dari order mungkin kan ada juga custom juga saya minta dibuatnya seperti ini yang sering-sering diminta ini yang mana bunga oke ini kita bahas ini sekarang edubuk berarti buku untuk memberikan pendidikan ke anak ya lewat tungeng tungeng oh ini tempat untuk si dih oh iya ya ini kan ada ke permudian kita kan bisa berita oke kalau ini anak-anak bermain di halaman di sini si Budi sedang bermain di halaman gitu ya bernama dengan si Wati mereka berdua hidup bahagia kemudian ada kucing datang ini tempat belakang ada pohon apel oh iya jadi satu bisa terbang di sana ke sini luar biasa ini bisa bisa dipetik apa ini mbak? ini apelnya bisa dipetik bisa dipetik bisa dipetik di sini oh bisa untuk hitung-hitung juga kan matematika juga kan mbak oh gitu ini apelnya juga bisa terbang ke sini ke pohonnya jadi ini bisa untuk cerita ke anak cerita ke anak sarap sensorik dan motoriknya juga nanti bisa jalanin jadi kita kan kalau hari mimpi kita bisa liburan ke mana gitu ke tempat tempat wisata tempat wisata kita lihat tempat gimana jerapah di sana oh iya iya ada kucing datang lagi bikin apa? bikin apa? ini bagus lah ini ini sebuah terobosan sebenarnya mbak ini mana yang menarik mungkin ini ya? ini saya saya terterang ini misalnya menarik saya sebagai seorang pengajar juga ini saya saya iya untuk ini masalahnya saya menggunakan STM iya lah mbak coba saya pinjam ini oke jadi pemirsa ini memang walaupun membuat sebuah kerajinan tapi juga ada manfaatnya terutama untuk mendidik anak-anak kita putri-putri kita terutama dalam hal dongeng kan sekarang kemajuan gadget dan sebagainya itu anak terlupakan pegang tablet dan sebagainya sudah lihat sebagainya itu kadang-kadang itu juga nanti berbahaya kan mending dengan seperti ini betul ini kan semua anak bisa dilibatkan bener biasanya anak kan lebih kalau diajak cerita dia kan anak bisa dilibatkan kita kita kan jadi tahu apa masalah anak ya sudah tidak masalah gue gulung-gulung itu kan anak lebih suka larinya ke temen kalau kita cerita gini kan terbuka ya wah ini yang pertama juga melatih imajinasi anak kemudian juga untuk tadi berhitung itu juga ada jadi berbagai macam pelajaran bisa masuk ke sini iya wah ini luar biasa ini kok bisa menemukan ini awalnya gimana mbak iya atau belajar dari YouTube lagi ke Google lagi ya wah luar biasa jadi memang ini orang yang bijak untuk memanfaatkan sosial media iya Google iwangi sonan sonan bingung main di toh itu pesan yang kita sampaikan bahwa kita harus menggunakan sosial media ataupun juga internet dengan bijak karena dengan suatu hal yang bijak akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya tuh daripada memposting ataupun memberitakan berita yang belum tentu benar oke keberadaannya ya yang kita seperti ini ya benar kalau teman-teman mau mendapatkan ini caranya bagaimana ini mbak kita bisa langsung ke WA atau ke Instagram Instagramnya apa namanya mbak Kidoskrap Kidoskrap untuk WA nya WA nya 081 081 393 393 393 393 35 oke kemudian masalah harga dari yang terjangkau sampai yang paling eklusif itu berapa mbak seperti ini mbak oh itu biasanya perlu lusin oh ini lusin mbak yang dari yang paling terjangkau sampai yang paling yang lusin itu paling tiga ribuan tiga ribuan ini turu bagian tinggal dolar oke ini intinya kemudian mbak ini pesan-pesan atau tip tip untuk teman-teman di luar sana yang sebenarnya ingin berusaha semacam ini tapi masih kesulitan dalam hal mencari materi ataupun juga referensi dan juga yang lain apa mbak tip tipnya nih mbak kalau bikin begini itu cuma satu ya harus telaten harus telaten hmm kalau bantannya mudah kok dicari di toko di toko kemudian tentang referensinya saya itu belum punya referensi sama sekali untuk membuat apa itu berarti kita bisa lihat di google banyak sekali kita bisa lihat di google banyak sekali kalau mbak langsung kita tanya ke saya juga bisa oh yang penting intinya telaten ya benar ini ke dalamku dulu baru telaten oh kelaten itu tira ya jadi kalau mau datang ke sini juga boleh yaitu alamannya dimana mbak perembologan bisa ke Rp9 Sunda Analaman iya itu silahkan terima kasih atas informasinya hari ini ya mbak ya semoga juga ini bisa memberikan inspirasi untuk pemerintah TATV dirumah pasti nih oke akhirnya kita harus tentu diri tira karena kita harus pindah-pindah lagi ke tempat yang lain nah ikuti terus mantra leh mantep dan tira aduh aku ini ini paling seneng loh derh menutup ini iya 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 terima kasih ya mbak ya oke iya langsung mbak Lelis dilempar ini hahaha yang pokoknya mantan waj bye Terima kasih.